Salah satu cabang olahraga atletik adalah lari estafet, atau biasa disebut lari sambung. Dalam olahraga ini diputuhkan kerjasama tim dan koordinasi yang kuat. Masing-masing atlet akan saling memberikan tongkat ketika giliran mereka tiba. Seperti lari estafet tersebut, kami, guru yayasan tangan pengharapan pun demikian. Kami bekerjasama mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa. Namaku Agatha Grace Maharani Sarwono, dari FLC Lobo, Kaimana, Papua Barat. Genap empat bulan sudah aku mengabdi di Kampung Lobo, sebuah kampung yang tenang di bawah gunung Emansiri yang menjulang tinggi dan gagah. Hari-hariku di Kampung Lobo diisi dengan banyak cerita yang membuat aku semakin bersyukur. Setiap pagi, aku pergi ke sekolah yang di sepanjang jalan, aku berjumpa dengan anak-anak yang sudah tersenyum lebar menyambutku. Sampai di sekolah, biasa aku menyapu ruang kelas. Lalu, satu minggu satu kali, aku memotong kuku anak-anak sambil mendengarkan mereka bercerita. Setelahnya, dilanjutkan dengan urmain bersama anak-anak. Bagiku, dunia anak-anak adalah dunia yang menyenangkan. Banyak hal yang aku pelajari dari mereka. Salah satunya tentang berbagi. Serta aku senang sekaligus bersyukur. Sudah banyak anak-anak yang mengerti bagaimana mengucapkan kata tolong, terima kasih, permisi, dan maaf. Untuk membuat kelas bervariasi, biasa kami juga belajar di luar kelas. Sekaligus untuk persiapan kegiatan wisuda, yaitu berlatih puisi dan dance. Bersyukur karena banyak anak-anak bimbel yang membantu menghias kelas untuk wisuda. Sehingga, wisuda tahun ini dapat berjalan lancar. Dan, sebanyak 30 anak akan melanjutkan ke sekolah dasar. Kegiatan bimbel yang biasa aku lakukan di siang hari semakin membuat hariku berwarna. Dari anak-anak kelas kecil di sekolah dasar ini pun, aku juga banyak belajar. Melihat antusias mereka untuk bisa menulis kata, memecahkan suatu permasalahan dari sebuah games pembelajaran, bekerja sama menyelesaikan tugas, membuat aku sadar, aku ingin semakin dipakai untuk anak-anak di kampung Lubu ini menjadi anak yang luar biasa dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Empat bulan yang sangat luar biasa untuk aku dibentuk menjadi pribadi yang lebih memahami orang-orang di sekitarku. Pribadi yang memiliki integritas, kerendahan hati, dan belas kasihan. Empat bulan ini aku hidup bersama partnerku yaitu Abed Desika Simbolon. Tongkat estafet yang ia bawa selama di Evel Silobo sudah selesai. Kak Abed akan segera memberikan dan mempercayakan sepenuhnya tongkat itu kepadaku dan partnerku yang baru. Pemerintah Kampung di sini juga tidak bisa usulkan dari luar masuk ke sini. Tapi jalan Tuhan. Ibu dua hadir di sini mengajar TK. Kami masyarakat Kampung Lobo meminta terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Lobo, Kaimana, Papua Barat. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!